Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family Sore hari ini saya berkesempatan Kembali untuk berkunjung ke kawasan Pulpis ALS Yogyakarta ya Seharian tadi saya mohon maaf Tidak bisa hadir lebih awal Di kawasan Pulpis ALS Yogyakarta karena tadi pagi Saya harus Bersih-bersih rumah Karena sebentar lagi akan Menyambut Hari lebaran ya Jadi depan rumah saya itu Wah sepokoknya Tidak teratur Jadi tadi pagi Mumpung hari Minggu ya ini Saya ngajak tetangga tadi untuk bersih-bersih Di depan Rumah saya Dan sore hari ini Tadi sehabis Solat asar Saya langsung menuju ke Pulp ALS Yogyakarta ya Karena bagaimanapun Tidak berkunjung sehari saja Di kawasan Pulpis ALS Yogyakarta Rasanya gimana Jadi tadi langsung mandi Langsung berkunjung ke Pulpis ALS Yogyakarta Dan Di Pulp ALS Yogyakarta Sore hari ini Ada Pak Ponidi Ini Pak Ponidi ya Selamat sore Pak Ponidi Tidak ada pekerjaan ini Pak Ponidi Anggur jadinya Anggur ini pokoknya tidak ada kegiatan Pokoknya tetap disyukuri Pak Ponidi Apalagi ini menjelang Lebaran ya Pak Dan Pekerjaan tentunya juga Sangat berkurang Karena bis-bis juga tidak jalan Iya Iya Karena bis-bis juga ada yang jalan Jadi ya Ya segimanalah Ya Ya gini Jadi Ya memang saya sama Pak Agus Ya daripada kan Kalau ada bis yang jalan Ada bis yang trobel Hasilnya Ya dikasih Nah ini Tidak ada Jadi bis yang malah Yang sudah dikerjakan Ya tetap Masih bagus Tidak ada Jadi tidak ada kerjaan Mas Agud Iya Pak Ponidi Tapi Doanya kita jangan sampai Ada yang trobel Begitu kan Jadi Ya pokoknya tetap disyukuri Tetap semangat Untuk Pak Ponidi Iya siap Mas Agud Terima kasih Pak Ponidi Sama-sama Mas Agud Dan Kita cari Pak Ketua ya teman-teman ya Oh iya teman-teman Tadi saya juga mampir ke pasar Tadi saya beli Ini jeruk nipis ini ya Ini tadi 1 kilo Ini harganya 10 ribu rupiah Nah ini Pak Ketua ini Selamat sore Pak Ketua Tapi nampaknya masih segeri Ketua ini Puasa enggak ya ini Puasa enggak ya ini Harus Pak Ketua enggak mau menikahkan puasa Begitu ya Dan Pak Ketua ini juga Gimana Hapai habis Semalam Hapai cuma 3 hari selesai Wah kurang 3 hari ya Ketua ya Iya kan lebaran gemis Iya kan Nah ini nanti untuk lebaran Ketua dimana Potisi Potisi pulang kampung Tapi sorenya sampai sini lagi Jadi hari lebaran Pak Ketua Pulang kampung Pak Ketua pulangnya jangan hari pertama lah Karena silaturami Tidak maksud saya jangan hari pertama Biar saya bisa ngantar Pak Ketua Nah maksudnya itu enggak bisa Kalau sudah rutin Oh sudah rutin ya Pertama ada Pak Bersulatin Lalu pulang Waduh Nah ini Jadi Nanti sore sudah sampai sini lagi Karena sini enggak ada yang daiga Ini karena gini Pak Ketua Banyak penonton dan subscriber Yang penasaran dengan keluarga Pak Ketua Oh itu enggak ada Surah Bersulatin Oke gitu ya Mas ya Bersulatnya masih panjang Nah ini Jadi teman-teman ya Ini untuk berkunjung ke rumah Pak Ketua Itu memang belum bisa terrealisasi Karena Pak Ketua juga Masih repot Dan mungkin ada diatur setelah lebaran ya Ketua Karena kalau pas dari lebaran Saya enggak mungkin Karena saya juga harus lebaran bersama keluarga Pak Ketua Walaupun enggak bisa tinggalkan Karena ini Kayak Pak Ketua Pak Ketua kan piket tahunan Setiap salah satu pulang Pak Ketua sampai sini Piket Itu piket satu pulang sekali Karena Pak Ketua kan enggak Dia kan natal Ya Makanya setiap institusi Pak Ketua yang piket sini Pak Ketua pulang Ya begini Pak Ketua Ngomong-ngomong masalah piket Ini untuk saat ini Penjualan tiket untuk tanggal 18 Sudah berapa orang Oh sementara ini Penjualan tiket Tadi kan Nabi Ketua ngomong Gak di kantor Kantor agen sana Iya Mulai-mulai ini Buka agen Tiket menerima tanggal Lebih jelas mulai buka kantor Terus sekarang Mas Ketua Oh tanggal 18 Enggak tanggal 18 Keluarga beritanya Oh jadi tanggal 18 Belum ada pemberangkatan dari sini Kalau yang pasti jelas itu Tanggal 23 23 Tapi pemberangkat dari sini kan Sudah ada 26 Eh Pak 226 226 pada mek Mau berangkat tanggal berapa Belum 23 Boleh Boleh Pakai 19 boleh Tanggal 20 18 belum Belum ya Karena tadi Belum ada pendaftaran Tapi pada mek Mau berangkat Di bawah 20 Itu tingkat giling 29 boleh 20 boleh 21 boleh Ini 23 Juga atasnya Asi toilet berangkat Karena tanggal 21 Bisa dibedah Sudah ada yang masuk ke sini Tapi COVID berapa 20 tahun Jadi pemberangkatan Asi toilet pertama Dari sini tanggal 23 23 Itu karena pemberangkatan dari Bisa tanggal 18 Asi toilet berangkat Ini tanggal 21 Sama di sini kan Di sini 2 malam 23 berangkat Jadi Pemberangkatan Tanggal 22 Itu mulai buka Karena ini pemberantikan Yang untuk perbaangkatan 23 Baik Pak Ketua Ada Tapi komen berapa Belum tahu Pokoknya ada Tanggal 23 Dan sore hari ini Pak Ketua Ditemani oleh Pak Pak Supri Pak Supri ini Karyawan Dari Pak Joni Dari Pratama Ini juga Termasuk senior juga Di Pratama Sudah lama ya Pak Pak Supri ini Sudah lama di Pratama Sama Pak Ketua Duluan mana Pak Pri Pak Duluan saya Oh Jadi duluan Pak Pri Ia ikut Pak Buru Ia ikut Pak Buru Kaya Cuma saya ikut Pratama Pak Ben Ini ikut ALS Ikut ALS Iya Iya Satu rumah Satu rumah Satu rumah Satu atap Dengan Pak Joni Terima kasih Pak Pri Sehat selalu Iya Mas Aku Siap Nah disini Pak Ketua Sore hari ini Kita buka bersama Gak ada ini ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Mas Aku Ya kemarin gak ada Gak ada Gak ada Jadi gak ada Acara buka bersama Ya Ketua Acara diri Buka bersama Pak Ketua Meluarkan Kantong sendiri Nah ini tadi begini Pak Ketua Sebenarnya saya juga Seharian ini tadi Bersih-bersih rumah Jadi depan rumah saya itu Wan banyak Aduh Apa ya Seabrek barangnya Saya pindah Saya geser semuanya Sekarang depan rumah itu Sudah bersih Dan Seharian ini tadi Sebenarnya saya Gak mau kesini Hari Minggu Anak-anak pengen jalan Tapi Tak pikir-pikir Istri saya ajak Ayo kita jalan aja Tuh gimana Di rumah Tapi istri Gak usah di rumah saja Jadi Saya Ijin sama istri Tadi Saya mau ke pul Sebentar Karena Seharian tidak ada video Ya Jadi saya terus Kesini Baik Pak Ketua ya Tetap semangat Tetap semangat berpuasa Dan Sehat selalu Murah rezeki Untuk Pak Ketua Juga Pak Pak Spree Terima kasih Pak Ketua Pak Spree Oke ya Teman-teman ya Ini Suasana sore hari ini Di Kawasan Poolbis ALS Yogyakarta ya Jadi untuk Pemberangkatan Pertama AC toilet dari Kota Yogyakarta Tanggal 23 Jadi kalau sekarang Tanggal 9 Jadi Masih 14 hari lagi ya Aduh lama juga ya Saya jumpa dengan Bis ALS ya Kangen loh teman-teman loh Kalau enggak Jumpa Ya Biasanya kita disini Ditemani dengan Bis ALS Kru-kru ALS Bercanda Bertawa Makan bareng Main bareng Nah sekarang Kesepian Baru terasa ya Teman-teman ya Nah inilah Jadi Memang Kru-kru ALS Sudah saya anggap Seperti keluarga Dan Kru-kru ALS Menganggap saya juga Sudah seperti keluarga Jadi Tidak jumpa Baru Berapa ini ya Baru 9 hari ya Baru 9 hari Enggak jumpa saja Sudah Rasanya sudah Lama tak jumpa Toh seandainya deket Mungkin saya akan berkunjung Nah ini jauh ya teman-teman Jaraknya Berapa ya Ribuan kilo Jadi Saya hanya bisa Video klan saja Kemarin video klan sama Bang Sangkot Bang John Bang Mamat Tidak bisa Saya ajak video call Katanya HPnya error Tapi ini baru saja Tadi Bang Mamat Juga calling ke saya Minta Tolong Untuk cari Kontraan ya Untuk putra Bang Mamat Sama putri Bang Mamat Yang akan Segera Ke Yogyakarta Semoga saja Semoga saja nanti Dapat kontraan ya Teman-teman ya Ini ada bis Langsung jaya Ini ya Kemana ya Tujuan kemana pak Kemana pak poditi Jakarta ya Jakarta Ini ke Jakarta ya Teman-teman Oke ya Teman-teman Saya akhiri video Sore hari ini Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Salam semangat Ber Salam semangat Berbagi Dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Hurat Jakarta Jakarta ya Ini ada stikernya Jadi diizinkan Ini Ada stikernya Di depan Boleh jalan Tapi penumpangnya Ya enggak ada Dilema Ini Ini Terima kasih.